Kamu cari laptop 3 jutaan? Nah pas banget nih, aku udah nyiapkan laptop yang cocok buat kamu yang sedang cari laptop di harga 3 jutaan Ini dia rekomendasi laptop di harga 3 jutaan Dari desain dan bahan yang digunakan, The Latitude 7390 ini terbuat dari plastik yang dari pengalaman ku yaudah sepadan lah dengan harga yang didapatkan Laptop yang aku dapatkan di kondisi second ini masih lumayan mulus dengan sedikit pudar di bagian warnanya tapi masih terbilang oke Cukup disayangkan ada sedikit cuilan yang hilang di bagian bawah layarnya tapi tidak mengganggu fungsinya Lanjut kita bahas di bagian layarnya The Latitude 7390 ini dilengkapi dengan panel IPS Full HD touchscreen dengan diagonal layar 13,3 inch dan resolusinya di 1920x1080 piksel Selain itu rasio layarnya berukuran 16 banding 9 dengan kerapatan piksel di 166 ppi Layar dari The Latitude 7390 ini menurutku udah keren banget dan enak dibuat kerja, nge-game ringan, buat ngedit dan nonton karena udah menggunakan layar IPS Full HD dan layar sendunya itu warnanya matte bukan lagi glossy pokoknya oke lah untuk harga di kisaran 3 jutaan Secara keseluruhan desain dari laptop ini The Latitude 7390 ini sudah keren banget kecil compact Dilihat dari depannya udah kecil untuk laptop di ukuran 13 inch Di sebelah kirinya terdapat port 1 power port 1 port USB type C 1 HDMI 1 USB type A dan 1 smart card render Di sebelah kanannya terdapat port 1 handphone jack 1 micro SD card slot 1 nano SIM card slot 1 USB type A 1 RG45 dan 1 lock slot Beralih kita lanjut di bagian prosesor dari Dell Latitude 7390 ini Dell Latitude 7390 ini menggunakan prosesor dari Intel yaitu Intel Core i5-8350U 14nm 4 core 8 thread dengan speed 1900MHz dan boost speed di 100MHz dan laptop ini dilengkapi dengan GPU Intel OHD Graphic 620 lanjut kita pindah di bagian penyimpanan RAM dan storage-nya Dell Latitude 7390 ini yang aku pegang kali ini menggunakan RAM yang berkapasitas 16GB DDR4 2400MHz single channel dan storage-nya berkapasitas 256GB SATA SSD buat RAM-nya aku pilih di varian 16GB standar lah buat laptop di tahun 2024 tapi kalau storage-nya mungkin terbilang kecil di 256GB namun itu bisa kalian sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing karena 256GB menurutku udah cukup-cukup aja saranku buat kalian yang ingin membelinya silahkan kalian ambil yang 512GB aja untuk operating systemnya Dell Latitude 7390 ini menggunakan operating system berbasis Windows 10 Pro untuk pengetesan di aplikasi Cinebench R15 laptop ini mendapatkan skor di OpenGL di 30,10 fps dengan CPU di 336CB untuk di aplikasi kedua yaitu Cinebench Cinebench R20 mendapatkan skor di CPU 1211618 bts untuk aplikasi ketiga yaitu Cinebench R23 mendapatkan skor di CPU multi-core di 2612 bts dan skor di CPU single-core yaitu di 1141251 bts untuk rendering di Adobe Premiere Pro 2023 di durasi 8 menit mendapatkan waktu render di sekitar 16 menitan di resolusi Full HD dan untuk aplikasi DaVinci Resolve video yang sama di durasi 8 menit yaitu mendapatkan masa rendering di 19 menitan dan untuk di aplikasi CapCut yang di situ belum terlihat ya mungkin sama di sekitar 20 menitan ke bawah untuk pengetesan PC March 10 laptop ini mendapatkan poin di 3197 poin untuk keyboardnya DL2TD7390 ini yang aku pegang saat ini itu enak banget menurutku karena ya empuk gitu karena sebelumnya aku juga adalah user Mac jadi ya bisa dimaklumi catatan bagi keyboard di laptop ini itu tulisannya udah udah udar gitu ditempeli stiker kemungkinan ya sudah gak ada tulisannya dan plusnya lagi laptop ini tuh udah ada backlit di keyboardnya dengan 2 kecarahan yang bisa diatur dengan mengeklik tombol F10 untuk baterainya laptop ini menggunakan kapasitas baterai 60Wh dalam penggunaanku dimulai dari jam 8 pagi dengan kapasitas 100% baterainya di jam 12 sen siang tersisa di 30% an cukup boros namun itu wajar karena penggunaanku yang cukup powerful kalau habis baterainya di charge dari 0 sampai 60 hingga 80% dengan charger 65W butuh waktu 1 jaman kesimpulannya laptop ini udah cukup banget untuk kebutuhanku yang ringan-ringan ya gak ringan-ringan banget sih terutama kalau buatnya cukup berat sekali untuk harganya laptop ini kemarin aku beli di harga 3.800.000an di toko hijau dan buat kalian yang berminat membelinya bisa klik link yang udah aku siapkan di kolom deskripsi di bawah video ini atau kalian bisa beli laptop bekas aku review ini terima kasih semoga video ini bisa bermanfaat buat kamu banyak kurangnya banyak salahnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jangan lupa di like kalau suka kalau gak suka ya di dislike komen dan jangan lupa di subscribe buat review itu susah banget follow selamat menikmati